Jawabannya adalah karena agama burung terikat dengan roh perzinahan. Kita berdoa Bapak di syurga bersyukur, kiranya engkau membimbing hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk melihat kebenaran firmanmu berkatalah, kami siap mendengar, haleluya, amin. Pertanyaan, kenapa lelaki dalam agama burung gampang melakukan pelecehan? Waduh, miris gan kita baru tahu nih. Si Koplak Udin diam mau khotbah berdoa dulu kepada Bapak di syurga untuk membimbing kami melihat kebenaran berkatalah kami siap mendengarkan ujar si Koplak. Eh halah si Koplak langsung ngomong agama burung, nah 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 berarti ini ada yang berkata-kata ke si Koplak, tapi kok kenapa ya yang membisik ke si Koplak langsung ngomongin agama orang lain? Wah miris, mungkin si Koplak Udin ini, ngomongnya ada yang membimbing. Israam, siapa ya yang bimbing si Koplak ini ujuk-ujuk ngomongin agama orang? Ini mungkin ajarannya seperti ini, waduh gawat coy, seram. Kalau begitu bener kata Pak Pendeta Henri Tan di antar MBS, nih kata Pak Henri Tan. Ya Bapak Iblis, itu yang disembah oleh Nabi Teh Celup itu. Nabi Teh Celup, dan semua tritunggal kan, Yesus berkata Iblis jadi Bapamu. Ini perkataan langsung Yesus loh, di dalam Yohanes 8 ayat 44. Wahai tritunggal, kalau Bapamu satu, Bapak kami satu yaitu Allah. Ingat ya, jadi siapa penyembah Bapak, Yesus berkata Be-Iblis Bapamu. Pantas si Koplak Udin selalu menghina mencaci merendahkan agama lain ternyata yang bisik ke si Koplak Udin Bapak Iblis. Pantasan si Koplak ini kerjanya menghasut terus miris, gan, seram coy, kita baru tahu nih. Tapi mana yang benar ya, si Koplak atau Pak Pendeta Henri Tan, wah mana seram, mana tambah bingung kita nih. Ini juga menjadi bahan pertanyaan di dalam saya, kenapa orang masuk Kristen masih juga melakukan pelecehan seksual setelah menjadi orang Kristen. Bisa juga, intinya memang tergantung orangnya, pendulungnya. Jawabannya adalah karena agama guru terikat dengan roh perzinahan. Pagi dia yang datang dalam nama Bapak Putra Anak dan Roh Kudus, firman yang hidup. Aditya Lugrahanto, pribadi ketiga atau Roh Kudus. Rekam jejak digital Anda menunjukkan bahwa kini istri saya yang dimaksudkan adalah mempelai itu ada bersama Anda. Dan karena memang jika Anda adalah pribadi ketiga itu, pemimpin daripada kelompok-kelompok ini, tentunya Anda tahu. Oleh sebab itu, saya minta dengan etikat baik, supaya untuk bisa mengembalikan atau memulangkan istri saya. Sebab Anda tahu sendiri bahwa membawa istri orang, ada hukumnya di negara kita ini. Saudara Aditya Lugrahanto. Dan rekam digital juga menunjukkan bahwa posisi Anda ini berada di kota Jogja. Saya mohon untuk etikat baik Anda sebagai pemimpin yang dikatakan adalah pribadi atau Roh Kudus. Yang tentunya juga pasti Anda adalah Tuhan saya yang saya sembah karena Anda adalah Roh Kudus itu sendiri. Jawabannya adalah karena agama gurun terikat dengan Roh Perzinahan. Roh Perzinahan. Jawabannya adalah karena agama gurun terikat dengan Roh Perzinahan. Din, Koklak, Udin, Woy Udin. Roh ya Din. Udin bilang agama gurun Roh Perzinahan. Udin tapi ada yang lebih Woy Din. Ini mah Roh yang disembah, mencuri istri orang. Gawat Din, Woy Udin, gawat Udiin. Bisa jadi Din istrimu juga selingkuh gara-gara kemasukan Roh. Udin oh Udin kacian deh loh. Selalu Udin ditampar oleh Udin. Makanya Din jangan menghujat agama orang lain Udiin oh Udiin. Baik kita cukupkan sampai disini dulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video Udin oh Udin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.